Di Alnasar dan juga di tim nasional, jadi saya sangat bangga, saya akan teruskan, saya rasa baik, saya rasa gembira. Ronaldo akhirnya bawa gelar untuk Alnasar, dapat trofi di piduk Golden Boot. Bintang dunia, Ronaldo akhirnya mendapat trofi individu Golden Boot setelah menyelesaikan turnamen dengan cetak hat-trick. Ia mampu bantu membawa Alnasar melehi kemenangan telah 5-1 atas Altaí dalam pertandingan di Gabros Saudi pada Sabtu 30 Maret 2024. Meski menghadapi tantangan berat bersama Portugal dalam pertandingan persahabatan internasional baru-baru ini, Ronaldo mengesampingkan kesulitannya dan menunjukkan performa luar biasa mencetak 3 gol. Eksploitasinya dilengkapi dengan gol dari rekan senegaranya Otavio dan pemain sayap Saudi Abdul Rahman Garib. Kegihan mereka membuahkan hasil ketika umpang silang Otavio secara kebetulan membobol gawang pada menit ke-20, memicu sorak-sorai penonton tuan rumah akan tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Ketika penyerang Belanda Virgil memanfaatkan kelemahan pertahanan untuk menyamakan kedudukan 2 menit kemudian. Keadaan berbalik menguntungkan Alnasar ketika Miss J menerima kartu merah pada menit ke-36 memberikan penyelamatan bagi tim tuan rumah. Didukung oleh gol, tim Aswan Luis Castro bangkit kembali di babak kedua. Ronaldo memanfaatkan peluang tersebut meneruskan umpang silang malane lainnya untuk melakukan tendangan volley dan memperbesar keunggulan pada menit ke-65. Hanya 2 menit kemudian ia menggandakan golnya. Makin memperlebar jarak antara kedua tim, pemenang golondir 5 kali itu menyelesaikan hat-tricknya dengan penyelesaian klinis, memastikan kemenangan kompresif bagi Alnasar. Aksi tak biasa Ronaldo setelah mencetak hat-trick untuk Alnasar. CR7 pungut bola untuk tandai rekor. Aksi tak biasa dilakukan Ronaldo setelah mencetak hat-trick dan membantu Alnasar menang. CR7 sampai membawa bola untuk dijadikan kenangan. Ronaldo mencetak hat-trick dalam kemenangan 51 Alnasar atas Alta'i di bekan ke-25 Liga Arab Saudi pada minggu 31 Maret 2024. 3 gol yang dilestakan Ronaldo itu menjadi koleksi hat-trick yang ke-64 di sepanjang karirnya. Lebih dari 10 hat-tricknya itu bisa dicetak Ronaldo saat ia berumur di atas 30 tahun. Pemain yang kini berusia 39 tahun itu setelah mencetak 34 hat-trick dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. CR7 kini masih memimpin daftar top score Liga Pro Saudi dengan koleksi 25 gol di musim ini. Total, Ronaldo telah mencetak 40 gol dan berkontribusi 11 asis dalam 39 pertandingan Liga Pro Saudi sejak datang pada Januari 2023 lalu. Rekor besar kini ditatap Ronaldo. Sepesar, asal Portugal itu saat ini hanya berjarak 18 gol dari 900 gol di sepanjang karirnya. Uniknya, setelah mencetak hat-trick di laga ini ada aksi Ronaldo yang cukup jarang ia lakukan. Setelah pertandingan berakhir, Ronaldo kedapatan membawa bola yang digunakan dalam pertandingan ini. Ronaldo memungut bola dan Buck ingin menjadikan bola itu sebagai kenang-kenangan atas pencapaian pribadinya yang fenomenal ini. Di awal kedatangannya pada Februari 2023 lalu, Ronaldo sempat melakukan hal serupa saat mencetak kuat-trick atau 4 gol melawan Alwehda. Kala itu, Ronaldo bahkan memintakan tanda tangan Wasid untuk dijadikan kenang-kenangan. Namun, di laga melawan Altai ini tidak diketahui secara jelas apakah ia juga meminta tanda tangan kepada Wasid. Setelah keberangan ini, Ronaldo mengucapkan terima kasih kepada para fansnya. Ia berjanji akan memberikan hasil terbaik untuk Alnasa. Saya berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka dan kami berjanji akan memberikan yang terbaik dalam beberapa hari dan pertandingan mendatang. Kata Ronaldo setelah pertandingan. Saya senang dengan kemenangan hari ini. Tim menang dan saya mencetak 3 gol. Imbuhnya. Sementara itu, dalam unggahan di Instagramnya, Ronaldo juga menuliskan kesannya setelah kemenangan itu. Beginilah cara kami melakukannya. Kemenangan luar biasa dan hat-trick lainnya. Tulis Ronaldo dengan unggahan beberapa foto dirinya saat berlagak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!